Itu BAYING TIME yang akan dilakukan oleh seorang Kyrie di earningnya So, menurut aku loh ini bakal menjadi game dari Onyx Kalau mereka eksekusinya bisa perfect sesuai dengan apa yang sudah mungkin diperkirakan oleh kedua belah tim Jadi, kita mau melihat seperti apa? Ini dia tim Indonesia kita Onyx Esports melawan tim Vietnam MDH Ya, saatnya Indonesia Kan kita saksikan bersama-sama, kita kawal bersama-sama juga dimana Kedua tim pastinya akan langsung ambil posisinya masing-masing Kyrie ngebawa linknya, hero yang kita tahu sendiri udah handal banget ya Kalau misalnya ada di tangan seorang Kyrie Tapi hati-hati, MDH juga membawa beberapa hero comfort mereka Seperti misalnya Valentina untuk seorang Need My Help Yang selalu menjadi prioritas Ya, sebenar banget Tapi, kali ini dari area midnya, Sans dengan Eve-nya Akan coba untuk ngejaga sedikit positioning, gak akan terlalu bermain agresif Sembari menunggu sama HT yang bakal coba untuk melakukan rotasi juga Membiarkan linknya dari seorang Kyrie dapetin level 4 terlebih dahulu Baru bisa bermain lebih agresif mungkin ke area nanti Goat linknya dari seorang J. Hehe Ya Dari MDH mereka kayaknya bakal agak sedikit tahan dulu nih Karena di area atas juga udah mulai terlihat bagaimana pressure yang diberikan Oleh seorang Hehe dan juga Jenner mencoba untuk focus karena cewek Tapi cewek still survive disana bahkan mendapatkan first blood ke arah kakri dari Hehehehe Wow, itu mengambil resiko yang cukup bisa dibilang ya berat ya Karena itu kayak, kalau sampai lu flicker terus lu gak bisa dapetin cewek itu udah rugi banget Udah rugi banget dan yang dapetin poin killnya adalah Kyrie Nevin Iya, itu jadi keuntungan yang besar justru dari Onyx sebuah counter yang luar biasa Dan untungnya tadi ada beberapa backup-an juga ya Masuk di area top lane sehingga membuat Nard gak bisa ngapa-ngapain lagi Hanya bisa mundur untuk menjaga ke arah wave minionnya aja Wow, ini jadi pukulan yang cukup menyakitkan hati MDH sih seperti ya Lim Ya dan sebenarnya dari cewek sendiri ya Dia terbilang cukup mandiri loh Dimana lawannya ini selalu berdua gitu kan Babysitter di arah top lane dari J. Nard Tapi ya cewek gak terlalu yang harus ditempel banget Karena dia punya escape dan juga bisa nge-clear secara cepat Itu spesialnya Harith Goblin Iya tapi kali ini dengan turtle yang sudah mulai muncul by UBS School Sudah mulai dikuasai oleh pemain-main dari tim Viet Mbut sudah mulai datang tahunnya konek ke arah seorang Jawa Tapi ternyata Jawa masih berhasil untuk mendapatkan turtle slain by UBS School Sementara penolongan masih berlanjut kali terkenasan dari seorang Kyrie ini Tapi ada hard guard sebenarnya di sisi lain Dari seorang The King mencoba untuk mengejar Karena seorang Sans dan kalian The King Akan menjadi pertukaran satu untuk satu Dimana dari kedua EXP laner tumbang Iya memang ada pertukaran disini Tapi Kyrie yang bisa dibilang mendapatkan keuntungan terbesar Dua eliminasi sebagai seorang link di early game Ini bakal ngebuat potensialnya akan semakin terbuka nantinya Ketika memasuki ke area mid game dan juga late gamenya Dan pasti akan bergeser lagi ke arah gold lane Karena dari seorang hehehe sendiri butuh banyak banget bekal Untuk menghadapi dari seorang cewek Iya tapi ceweknya disini bakal mainnya agak sedikit sabar aja kali ya Sembari tarik ulur clear minion dan udah mulai keliatan Rotasi yang dibawakan sama-sama HT kali ini Babyshipnya udah mulai berjalan dari Onix sendiri Sementara cewek juga tau Peranan dari jenat dentunnya dengan demion beset Eh? Kali ini terkenasan dari seorang ceweknya Dan langsung dikulap dengan cukup cepat Tapi ternyata cewek Tidak sempat untuk diselamatkan oleh seorang Samo HT Dan Sans kali ini agak sedikit datang Terlambat juga tadi dari area midnya Sehingga membuat ceweknya harus dipasrakan tumbang begitu saja Di tangan pemain-main dari MDH Iya trafik yang cukup baik sebenarnya Apalagi dengan disusulnya rotasi ya Dari 4 pemain MDH ke area top lane Ini ngebuat adanya satu keuntungan Sedihnya pertukaran Dan kita bakal lihat juga dari sisi emblemnya Lim Oke full cooldown ya Untuk cewek sendiri Jadi pastinya nanti bisa nge-spam Dari skillnya Ketika dia buka zaman force Itu enak banget Kronodesh akan bisa terus digunakan Dan impactnya bakal dahsyat Karena bukan hanya Kronodesh dari damage-nya doang Absorb shield-nya juga yang bisa digunakan Untuk 1 versus 1 Sama Kari-nya nanti Dan ya mungkin membahas sedikit Dengan rotasi yang dimiliki oleh MDH tadi Di area top lane Dia berani banget untuk nge-secure Boost yang agresif Sementara ya defensif dari Samohati Yang tadi kurang maksimal Karena hurt guard-nya masih delay Iya tapi kelihatan target dari MDH ini Benar-benar Pematahin pergerakan farming-annya si cewek sih Jadi cewek yang mungkin harus ada sedikit Dijaga Dan mungkin rotasi dari seorang Kari juga Yang mungkin lebih berfokus juga Untuk ngebantu ceweknya Jangan sampai kehe-nya justru dapetin Banyak banget momentum Untuk ngedapetin farming-annya Sehingga nanti dari gold-nya akan kalah Tapi kali ini Bud Mencoba untuk nahan terlebih dahulu Dan bahkan L2 Final Blow Udah dipop up bersama dengan VF fighter dari serang The King Ini ada satu buah di mana manipulation Dari Need My Help Yang ngebuat pemain-main dari Onyx Berhasil untuk demangan Tapi satu buah tapi soft lead Bersama dengan daya hard guard dari Kairi Mencoba untuk menemukan pemain Tapi setidaknya Kairi tidak akan terpick off Dengan cukup mudah Dan pertukaran 1 Untuk satu masih bisa didapatkan oleh Onyx Esports Iya Speed laner ditukar dengan mid laner Sebenarnya masih menjadi keuntungan untuk temen Onyx Tapi masalahnya kali ini juga Berhasil mendapatkan turtle-nya Turtle Stain By UBS Gold Menjadi keuntungan juga buat mereka Perbedaannya memang belum terlalu jauh ya Belum terlalu terlihat untuk early game kali ini Masih sama-sama imbang Dari segi gold Dari segi objektif Cuman yang terlihat jelas Emang dari tadi ceweknya kena pressure terus ya Iya dan yang pastinya teman-teman juga bisa dapetin skin gratis Setiap pembelian UBS Gold Bar XM4 World Championship secara eksklusif Hanya di websitenya UBS Lifestyle.com Atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle Oh oh tapi kali ini jenar Sudah mulai kelihatan Women Best dipop up lagi Zaman Force Dipop up sama cewek Tapi ceweknya gak ketangkap kali ini Jenar pun hilang Dan bahkan kali ini Kairi mencoba untuk mengejar He he Harus mundah terlebih dahulu Membuat dua pemain Berhasil menjadi korban Untuk pemain-main dari Onyx kali ini Berhasil ditumbang oleh Kairi Double kill Diamankan sementara The King Masih mau lebih kali ini Oh my god what are you doing The King? Masih bisa mundur Namun ternyata Tidak bisa menyelamatkan hidup dari Kairi Hergan Hergan bakal dipaparkan Besok Blast Dari seorang Kairi Masih mau lebih kali ini Dan Jokwa Masih bisa untuk menyelamatkan hidupnya Tapi Kalau dia gak punya pentam sesuatu Mungkin bakal beda cerita Lim Iya 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 Tadi udah mau nebehin dari Samo Itu udah lalu keluar dia Dia tahu oke kalau mau dive go yang TB gitu kan Kira-kira gak Mereka lebih memilih main safety Dia santai lagi Tenang lagi Dan bersekir Fury Untuk item pertama dari Link Itu enak banget sih Oh oh Tapi Numan Basik Mali di setup kali ini Dan bahkan Goodnya seperti yang akan menjadi target Menjadi bulan-bulan dari pemain-main dari MDH Karena mereka tahu Mereka kehilangan dua di atas tiga bahkan Mereka harus dapetin Setidaknya balasan Tapi kali ini Oke gak buka satu buah Yang mempengi polisi dari seorang Sunset Cewek mencoba mengisar karya Black Line Ceweknya benar-benar ngapain ini Need my help Tumpang di tangan seorang cewek Flicker mundur kali ini Berhasil untuk diamkan kali seorang cewek Sehingga membuat pemain-main dari MDH Gak bakal bisa untuk mengejar Dan menumpangkan cewek Iya Ini inisiasi yang bagus banget Dilakukan oleh para pemain Dari tim Onyx Dengan real world inflation Dan pergerakan cewek Yang begitu epicnya juga Flicker yang menyelamatkan dirinya Membuat keuntungan besar Diamankan Meskipun memang sayangnya adalah Dari boots ya Harus 3 kali ditumbangkan Di sisi XP lane Karena memang ada pertukaran Lendingan lakukan oleh MDH Dan untuk saat ini Mereka bakal kembali lagi Menyatukan strategi mereka Karena menuju langsung Ke arah turtle-nya Apakah akan ada kontes dari MDH Atau ini bakal direlakkan aja Dengan kondisi yang Emang gak terlalu baik Untuk MDH Iya Tapi kalau kalian sadar ya Ini sebenarnya sama Kayak game pertama yang Onyx Gimana turtle objectifnya Mungkin bakal dikasih ke arah lawannya Tapi kali ini juga Gak akan dikasih kesempatan Kairi udah mulai dirasuki oleh Dengan satu buah hardguardnya Tapi satu buah Numan Blastnya Oh Liger mundur Tapi Kairi masih bisa untuk menghalo Saya tapi sekusi yang dilakukan oleh MDH Kali ini dengan Numan Blast Tapi kali ini cewek bakal mulai maju Zaman Force-nya di Wopup Dan bakal gronanisnya Mencoba untuk menginjilkan Risa-nya Jenar Jenar tumpang di atas Sang cewek Dan bakal need my help Bakal coba dikejar Where are you going Kali need my help Oh Ditoror oleh seorang Suns Slow effect Dali Void Crystal Tapi sayangnya Hehe berhasil untuk mendapatkan Trade tersebut Wow Harmonisasi skill Yang bener-bener terlihat Dari Onyx Yang kali ini Bener-bener Mengejutkan kita semua Dengan adanya satu way minion Kalian bakal memilih Coba untuk target Karasra Hehe Kairi berhasil mendapatkan Eliminasinya Membalasan dendam Untuk seorang cewek Yang baru saja ditumbangkan Oh itu agak greedy gak sih Dia defense Di outer turret Lumayan sih Lim Minionnya udah di clear gitu kan Sementara Minionnya Onyx Udah masuk semua Ke daerah outer turretnya tadi Dan sebenarnya Kalau misalkan tadi Memang dia maupun Itu harus komunikasi Ketika Beneditanya masuk Dia ikut juga masuk Tapi sayangnya Beneditanya udah keluar Dia baru datang Dan ya langsung jadi target utama Ini Linknya sakit gitu kan Dia unggul level Dan itemnya juga gak main-main Mungkin ya Kita membahas sedikit Dengan turtle yang sebelumnya Dimana tadi kayak Mungkin Kairi nya Udah maju Tapi dia mundur lagi Alasannya hanya satu Purple buffnya habis Jadi purple buffnya Belum spawn Tanpa ada purple buff Ya kita tau lah Link gak akan bisa Langsung secepat itu Untuk pindah dengan Defiant Sword nya Tapi ya It's okay Karena masih bisa Tetap mendapatkan turtle nya Dan fight nya juga Masih gak Gak berat sebelah lah Tanpa proper buff Tapi itu timingnya pas sih Karena Jenart nya Ngebukakan Numion Blast kan Jadi pas Numion Blast nya Di pop up Itu masih ada Tempest of Blade nya Kairi Jadi Kairi nya gak kesan Dan bahkan Ceweknya yang tiba-tiba Datang dari belakang Gue buka zaman force Itu udah kayak Tarik ulurnya Onik Itu bagus banget Ini menunjukkan Komunikasinya dari Onik Itu jalan Ya ya terlihat jelas ya Dari segi movement Yang mereka ciptakan Decision making nya Juga udah sangat amat terlihat Dan kali ini Kita masih akan menyaksikan Seperti apa Perjalanan dari Onik Untuk bisa menembus Lebih jauh di game inner turret Dari MDH Esports Menunggu mungkin Ke arah objektif berikutnya Namun Samo Udah mulai menunggu nih Dari seorang Juga Informasi penting Untuk seorang Kairi Langsung Memberikan sebuah inisiasi Iya tapi mengejar ke arah Juga Sepertinya agak capek dari Kairi ya Jadi bakal Iya bakal bermain lebih Disini objektif aja sih Karena mereka mau dapetin turret Di area atas juga Sembari Lord nya Udah mulai dipok sama cewek Mal lihat Pengen cari tau Keberadaan dari pemain-pemain MDH Apakah mereka bakal Melakukan set up Di team fight Lord Tapi ternyata Setelah melihat Lord nya Tidak mengincar ke boost manapun Sepertinya bakal Ditarik ulur terlebih dahulu Sembari Kairi Kali ini Bakal langsung menjawab Keraguan dari pemain-pemain MDH yang dimana Mereka juga ragu nih sebenarnya Untuk melakukan kontes Karena Jenaat Ini semua tergantung dari Jenaat Gimana eksekusinya Tapi Boots Kembali menahan posisi dari Jenaat Dan tentunya Lord Slain By UBS Yang berhasil untuk diamankan Oleh Onyx Ini ngebuka Peluang buat Onyx Biar MDH Gak bisa untuk melakukan counter set up Iya dan emang terlihat Set up dari Onyx Gak mau ngasih sama sekali Untuk MDH Begitu juga untuk MDH Yang gak bakal terlalu komit Mereka tau Mereka dalam kondisi Yang kurang optimal Kalau misalnya Ingin memaksakan Ke arah teamfight Memang mereka punya Jenaat Sebagai salah satu Roamer yang bisa Menciptakan momentum Tapi dengan perbedaan Damage yang pastinya Cukup besar Itu kayaknya Masih belum bisa dilakukan Hingga sekarang Iya Tapi kali ini Informasi 4-1 Udah mulai dibawakan Oleh MDH sendiri Tapi konsil dibuka Begitu saja Sans Yang bakal coba untuk Flicker mundur Namun ternyata Gak bisa disamankan Dengan hardguardnya Satu buah Satu buah di momen Yang paling disini Buka oleh Seron It Mayhub Tapi cewek Mencoba untuk bertahan Dengan satu buah zaman fast Tapi ternyata Tentangkap dengan Satu buah numen blast Dari seorang jenar Dua pemain dari Onyx Hilang begitu saja Sehingga membuat Ini lordnya Sepertinya harus Didelakan oleh Onyx Tapi Samohate Mau mencoba untuk berjuang Di area atasnya Kali ini dari Jenaat Mencoba untuk menangkap Tapi ternyata Samohate Masih bisa survive Dengan flickernya Iya Ada sedikit covering juga Yang pasti dilakukan Oleh seorang boost Cuman sayangnya ya Dua pemain harus hilang Di area tengah Kaini Mencoba untuk melakukan Solo kill Kaini menuju Ternyata tank Dan pernah hasil hilang Mendapatkan juga Ke arah inner turretnya Wow Kairi Wow Itu agak sedikit Mungkin Mungkin dari the king Mungkin dari dari Daging mikir kayak Oke dia fight Dengan sisa satu minion Tapi masalahnya Kairi kan ini Masih mau lebih Dan Tempest Oblate Dari Need My Help Sempat untuk ngecopy Ke arah Tempest Oblate Tempest Oblate Dibalaskan oleh Tempest Oblate Namun Kairi Hanya memberikan Pog damage aja Ke arah seorang Need My Help Dan tadi ya Kalau misalnya Tim fight di bawah tuh Iya sih Ketika dia lawan the king The kingnya mungkin mikir Oke masih ada damage turret Tapi ini ingat Kairi yang udah punya Endless Battle Udah punya Lifestyle juga Iya dan sebenarnya Perbedaan level juga Yang jadi pengaruh ya Lihat item dari Lapu-lapu the king Bahkan dari sepatunya pun Magic Defense Dan item defensinya Radiant Armor Yang gak ada Physical Defense Sama sekali Perbedaan 4 level Dan juga item link ini Hampir full lah Dia masih pegang Swiftcraft Bow 1 Ini Swiftcraft Bow itu Buat mempercepat Farmingnya di awal ya Dia beli dari item Yang pertamanya Junglenya cepet banget Dan lumayan Ada attack speed juga Ketika dia nanti Coba untuk nge-break Dari front to back Ada tambahan attack speed lah Yang bisa bantu dia Untuk dapetin kill Nah sementara Untuk the king sendiri Udah gak boleh sih Satu lawan satu Sama link Itu harus kabur Kenapa? Karena kalau di fight Ya udah kejadiannya Sama kayak tadi Damagenya gak akan ketahan Iya betul Kalau dia One-fone sama boots Mungkin akan Ya mungkin masih Sama-sama kerat ya Kalau sama boots Paling clear doang sih Aduk clear Tapi ini lawannya Kairi level 11 tadi Dari the king Lawan level 15 nya Kairi Tentunya agak sedikit Ya kita mau coba Mempertanyakan ya Kenapa dia masih Coba tifat-tifat kali ini Dari Kairi mencoba Untuk masuk menangkap Ke arah 3 pemain Tapi lihat Sama-sama Sama-sama Memang clear Cian dipakai Tapi sobladnya Konek Diki mencoba Untuk menahan Brevard Fighter Dan dia harus flicker mundur Sementara Joga Mencoba untuk Meng-cover pemain Dari MDS Namun 2 pemain Sudah tumbang Terlebih dahulu Di tangan Seorang Kairi Dan di momen Yang bener-bener Pas banget Karena sebentar lagi Mereka akan langsung Menuju ke arah Lordnya Tanpa adanya 2 pemain Yaitu Nard dan juga Hehe Ini bakal jadi hal Yang cukup mudah Untuk Onik Mendapatkan ke arah Objektif berikutnya Dan buat kalian yang pengen Mendapatkan official Information merchandise Bisa langsung ke Gang Asia sekarang juga Dan ini bakal jadi Lot selain Bayu BS Yang free Untuk Onik Esports Tentunya Kemendangan harusnya Sudah di depan mata Oleh tim Indonesia Tapi harus berhati-hati juga Karena Lagi-lagi ya MDS mereka bisa aja Melakukan hal yang sama Kayak tadi Link Kayak conceal Tiba-tiba Ngeculik ke arah Sans Ngebuat sama hati Harus ngebuka Satu buah Heart guardnya Jadi ya Masih harus Diwaspade juga lah Dari tim Indonesia sendiri Dan buat teman-teman Yang lagi nobar Kalian bisa Order tentunya Makanan Dengan memanfaatkan Diskon 60% dari Grab Kalian langsung scan aja Atau gunakan promo Di grb.to.m4 Dari MDA sendiri Juga mereka harus Tetap berhati-hati Dengan adanya The King ya Untuk Oniknya Karena The King ini Bakal ditargetkan Untuk mengejar Ke arah seorang Sansnya Dimana dia selalu Berada di bagian backline Atau mungkin bahkan Menuju langsung ke arah Seorang Samohat ya Dengan adanya Lord yang udah mulai muncul Di bagian bottom lane Ini berarti Menadakan kesempatan Untuk Onik semakin besar Untuk menghancurkan Dua inner turret yang tersisa Nah ini sekarang Samohatnya Posisinya cukup jauh Menjaga posisinya Terlebih dahulu Dan Kyrie Bakal berfokus Untuk mendapatkan Objektif turret Sebanyak-banyak nih Di area atas Sebari Lord Yang akan digiring oleh Pemain-main dari Onik Di area bawahnya Sementara kali ini Dengan adanya Sekusi yang akan dilakukan Oleh Onik kali ini Lordnya sudah mulai menggabur Dan bahkan butuh masuk Flicker Zaman Force Dibuka oleh seorang cewek Kali ini Oh Hanya mengenai Karya seorang Gustafi Bus Masih cukup tanki Di area belakang Dapatkan taunnya Konek Tim King Tumpang kali ini Tiga pemain hilang Dari MDX Tempat soblik dibuka oleh seorang Kyrie Cewek masih mau lebih Dampakan Lordnya Berfokus dan ada Basenya Dapel Kiliamankan Jenar Tumpang Dan kali ini Onik Esport Tentunya memantapkan Langkah mereka Di Upper Bracket Congratulations Onik Saatnya Indonesia Membawa tim Indonesia Kali ini Langsung mengamankan posisinya Di babak Upper Bracket Dengan perjalanan Yang bisa dibilang Cukup mulus Untuk match kali ini Mereka membuktikan Kelayakan mereka Di M4 World Championship Ada kan Hero-hero yang Matang banget lah Bisa dibilang One Man Show banget Memang dari Kyrie Yang dia bisa ngacak-ngacak Langsung ke bagian belakang